Progresnya menjadi lebih baik, bacaannya menjadi lebih baik, nafasnya menjadi lebih panjang. Itu membuat saya bersemalam lagi. Tapi terus terang, ketika saya di atas panggung, saya selalu menangis. Menangis, saya merasa bersalah. Saya menyalahkan diri saya. Kenapa saya membawa anak saya ke sini? Saya tahu anak saya seperti apa. Kenapa saya harus, apa namanya, apa sih namanya, membanding-bandingkan, harus di, sampai saya menganggakan ke jurinya. Tolong jangan bandingkan Naja dengan teman-temannya. Naja sudah berbeda, saya bilang. Saya bawa ke sini hanya satu dudang saya, saya tidak ingin juara. Saya hanya ingin menginspirasi orang-orang. Saya ingin memberi motivasi bahwa anak saya dengan kekebutuhan khusus bisa menghafal akurat. Tolong, kalau pun salah, jangan dibandingkan dengan anak-anak yang baik, yang normal, yang bagus. Saya sampai berpesan ke Ustaz sama jurinya. Supaya dia tidak down. Tujuan kami ke sana, supaya dia lebih percaya diri. Dia mengembarkan inspirasi, motivasi ke semua orang. Bahwa apapun kondisi kita, ketika kita bersungguh-sungguh dengan Al-Quran Allah akan memberinya. Nah, itu yang mau saya bawa. Bukan mau jadi juara, mau jadi juara, mau apa tidak. Ya, jadi itu yang saya dapatkan ketika berada di salah satu orang-orang biasa. Dan kita lihat sendiri, anak-anak kita ini sekarang sosialisasinya dengan orang banyak itu lebih baik. Yang sejujurnya kalau melihat orang suka malu-mali sekarang, akan menggunakan Al-Quran sudah lebih baik. Itu saja. Jadi merasa bersalah, jadi menangisnya berada di salah satu orang. Ya, dengan bisa membuat puterannya hafal 30 jujus, baik terjemah maupun Al-Quran-nya, Bunda Raja masih merasa bersalah. Bagaimana dengan kita? Insya Allah, ini akan menjadi inspirasi bagi kita, khususnya ibu-ibu-ibu ya. Mudah-mudahan kita berdoa dengan izin Allah SWT, pada suatu saat anak-anak kita bisa mengikuti jejak raja. Yang tentunya mudah-mudahan, ya, raja dengan keadaannya seperti ini, beliau memberikan sesuatu yang luar biasa oleh Allah SWT. Dan itu benar-benar kita berdoa. Amin. Ya Allah ya rupa. Al-Ali. Baik, ibu dan bapak sudah tidak mematihkan ini ya. Sudah apa? Sudah tidak tahan ingin menge cutest ya? Baik, kalau begitu insya Allahbox tidak ada besar tadi. Kontalkan, Tuhan. Kontalkan, P Movie. Nanti beliau yang akan memandu kemudian kepada ayah bunda sekalian. Silahkan gua Chil 때�akan. Mohon maaf. Jadi ketika raja kalau menjawab, beliau kalau ada orang secara dari. Biasanya pegang tangannya. Ya, ya mudah-mudahan dengan itu juga Allah menurutkan ilmunya lewat. Tidak dapat kira-kira Allah sehingga Tidak seperti anak yang Insya Allah akan membuat kita Terinspirasi Itu saja mungkin dari saya Saya kira Saya serangkan Coba tajak Sama-sama Assalamualaikum Nah itu ada yang protes dari belakang Ada kelihatan Bisa kandung Supaya yang belakang Bisa menyaksikan juga Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Al-Fatihah 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 Nah, maksud anda juga buka. Sudah ketemu? Raja, terjemah aja. Ayo, Bismillah. Sungguh orang-orang yang diingat dan memanjakan dan dimanjikan, mereka berada dalam hidupnya yang penyempatan. Betul, ikut nama sekalian? Tidak. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ayo, dan jamaah. Siapa? Ah, saya harap, Pak Tuhan. Kita lepasnya. Kita tolong, Pak Lidia? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Arab Al-Jahid, wa dahulu. Muhammad Al-Jahid, wa dahulu. Sampai jumpa 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 Sampai jumpa